Halo, salam sehat selalu, tetap semangat di masa pandemi ini. Ketemu lagi kali ini kita di newsmakermedcom.id, masih bersama saya Indra Molana. Pekan ini tentu Anda tidak heran lagi, karena kita mendengar dua kudeta yang berlangsung kurang lebih hampir bersamaan, yang satu cerita dari Myanmar, kudeta militer, dan dari dalam negeri ada cerita tentang tudingan kudeta di tubuh Partai Demokrat. Apa bedanya? Jangan coba-coba nebak ya, jangan coba-coba nebak. Nah oke, kita bicara tudingan kudeta di tubuh Demokrat. Mas Agus alias AHY, putra Pak SBY, menuding, ada upaya menjatuhkan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Tudingan itu tidak hanya dialamatkan atau diarahkan kepada orang-orang internal Demokrat, tetapi juga mengarah ke istana. Kali ini Pak Muldoko pun juga sudah membantahnya lewat sebuah konferensi pers. Lalu pertanyaannya, ada apa sih yang sebenarnya terjadi di Partai Demokrat ini? Lama tidak terdengar kiprah dan suaranya di percaturan politik tanah air, kini tiba-tiba heboh dan muncul ada upaya kudeta. Langsung saja kita berbincang kali ini dengan newsmaker yang memang menjadi salah satu nama yang dituding ikut terlibat dalam kudeta, yaitu mantan Ketua DPR RI, mantan Sekjen Demokrat, Pak Marjuki Ali. Selamat sore Pak Marjuki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rahmatullah, Rahmatullah. Sehat-sehat Pak ya? Alhamdulillah, sehat. Oke, Pak, Bapak kan sudah banyak juga mengklarifikasi dan menjawab soal tudingan yang disampaikan tadi ya. Saya lihat juga Bapak tudingan itu disebut dari nama Pak Syarif. Bapak sendiri sudah menghubungi Pak Syarif Hasan, Pak, secara pribadi? Saya tidak ada kepentingan menghubungi beliau. Tidak ingin meluruskan kenapa nama Anda, nama Pak Marjuki disebut oleh Pak Syarif? Tidak ada guna juga, karena fitnanya sudah di ruang publik. Dan Anda merasa tidak perlu menghubungi ya? Iya, karena saya sebetulnya sudah berkali-kali selama ini. Dan itu saya tahu. Karena pada saat ada rapat-rapat kecil ya, ada yang menyampaikan ke saya, bahwa tadi ini ngomongnya ke PASB gini-gini, dan itu tidak pernah saya klarifikasi, tidak pernah saya bersoalkan. Kenapa? Karena saya sudah tahu di politik itu kan rentan sekali ya. Karena itu tadi, politik fitnah. Kenapa? Hanya untuk dapatkan jabatan, dapatkan kepercayaan. Oke lah, itu saya tidak peduli lah. Yang penting, kita bangun kinerja. Kalau saya gitu, kita tunjukkan bahwa kinerja kita bagus. Akhirnya kan, isu itu kan pasti hilang. Kan fitnah itu kan pasti terjawab sendiri. Tapi ini kan ruang publik. Gimana saya mau tunjukkan? Oh, oke. Kenapa saya? Bisa menghapus hilang hitung. Tidak ada solusinya. Tidak ada solusi. Saya minta Pak SBY, selaku Keputuan Majelis Tinggi, untuk memastikan tuduhan dari orang-orang yang lingkaran satu ya, daripada AHI, untuk membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, saya memberikan sanksi organisasi. Oke. Itu sanksi itu hanya bisa Pak SBY yang menjatuhkan, Pak. Secara aturan partai, Pak Marzuki. Mekanismenya Mahkamah Partai. Nanti itu kalau yang melanggar itu pimpinan, tentu kan Majelis Tinggi yang memberikan sanksi. Kalau itu tidak bisa dijalankan juga, maksudnya tuntutan Anda, ayo buktikan kalau benar saya terlibat, kalau tidak bisa membuktikan, Anda mundur. Tapi kalau mereka tidak mundur atau tidak diberi sanksi juga oleh Pak SBY, langkah Anda apa yang Anda lakukan, Pak Marzuki? Saya lakukan langkah-langkah untuk membersihkan nama saya. Proses hukum berarti, Pak Marzuki, ya? Bisa proses hukum. Pakai apa alternatif sudah saya pikirkan sekarang. Seperti apa, Pak, misalnya proses hukumnya yang sudah dipikirkan oleh Pak Marzuki, ini kira-kira? Dulu, saya kan pernah di Fikna juga oleh Andi Narogong nggak salah waktu dia diberiksa oleh Kak SBY menyebut nama saya, kan? Ya, betul, betul. Saya langsung lapor balistrim. Ya, saya laporkan. Saya kena kena, saya tidak pernah ketemu, saya tidak pernah berhukum, saya tidak pernah titip sana, titip sini. Ada satu fakta hukum pun yang harusnya menggiatkan nama saya. Saya tidak ada urusan dengan masalah ikhlas titip. Saya lakukan baris krim waktu itu. Jadi Anda rencana akan ke baris krim juga ini terkait dengan hal ini? Atau sudah dilakukan? Tung, nanti kan ada keputusan mahkamah pantai siapa saja yang terlibat di dalam usaha untuk KLB ini, bukan koneka. AHKLB. Jadi KLB ini kan diatur dalam konstitusi partai. Sebenarnya begitu ya? Ada inang budaya. Kalau jumlahnya memenuhi persyaratan KLB, maka KLB ini terjadi. Iya. Dan itu sesuai aturan partai ya? Satu. Jadi kalau ada beda pandangan, ada ketidakpercayaan para pengurus-pengurus di bawah, nah itu koreksinya itu melalui kongres luar biasa. Iya, oke. Oke, sebelum ke sana Pak ya, sebelum ke sana. Nah saya ingin urut dulu yang terkait Pak Marzuki sendiri ini. Kan Bapak rencana akan memikirkan beberapa hal. Nunggu proses internal, ada mahkamah partai, nunggu Pak SBY juga bisa menghukum atau tidak, dalam hal ini mekanisme yang ada di partai ya tentu saja. Atau Anda menuntut AHI untuk mundur? Itu kalau tidak salah Anda sempat menyebutkan begitu juga ya Pak Marzuki ya? Saya tidak menyebut AHI ya. Saya waktu itu menyebutkan pertama yang secara bulgar menyebut nama saya itu Syaritasan. Oke. Itu menurut media ya. Nanti bisa dicek berbagai media. Kemudian itu Rahlan Nasidik. Ada, beredar juga. Ya, Herman Heron. waktu acara di terasal di Kewiwan atau di Kompas yang waktu itu dia bilang saya nyebut nama katanya. Tetapi ada apa media yang menyampaikan ke saya dia salah satu yang nama saya. Nah, dengan itu pasti akan terikut ya dilaporkan itu ketua umum. Karena ketua umumnya itu menyebutkan indikasinya. Iya, betul. Nah, indikasi ini oleh orang yang lingkaran satunya itu disebutkan nama. Iya. Ini sudah hasil daripada apa itu apa mahaman mereka. Artinya di dalam itu sudah kira-kira wah ini pasti lah marjali. Nah, ketua umum kan tidak apa artinya ya lebih apa santun atau lebih cerdas santunnya tanpa menyebut nama. Tapi menyebutkan indikasi-indikasi itu kan sudah mengarah juga. Malah pun itu bisa berargumentasi kan banyak yang berhenti yang tidak ada 6 tahun yang lalu. Tetapi begitu yang satunya bicara nama tidak nolak lagi kan. Oke. Mereka juga kan adanya sudah terlipas semua. Ya Pak Marzuki tapi kalau boleh saya lebih detil ya. Oke untuk mereka yang menyebutkan nama tadi disebutkan Pak Marzuki ada 3 nama tadi itu nanti kemungkinan juga akan disampaikan ke proses hukum. Kalau Pak Marzuki akan mengambil langkah itu kan. Nah tapi untuk nama Mas Agus atau AHY ini itu treatment Pak Marzuki seperti apa? Anda meyakini enggak Mas AHY memang mau menuding nama Anda atau bagaimana sebenarnya Pak Marzuki? Saya enggak mau menduga-duga tetapi dengan menyebutkan apa menyebutkan indikasi dengan keyakinan penuh artinya apa? Ini sudah dibahas di DPP dia akan menjadi terikutkan saja karena dia tidak menyebut nama dan ikut saja artinya sebagai pimpinan partai melarang sudah kontak Mas Agus sendiri tidak Pak Marzuki? Saya enggak ada urusan saya kan bukan pengurus kalau saya ngomong kontak kalau untuk kepentingan kok saya dituduh saya kok diikut-ikutkan kenapa ini Mas Agus misalnya begitu gambarannya Pak Marzuki? iya karena dia jadi ketua umum juga enggak menelepon kan hebat dia enggak perlu dia orang-orang yang sudah lebih dahulu berhasil memimpin partai ini enggak perlu yakin dia punya kemampuan dan itu kan luar biasa sekali dan aneh kan semarin saya bilang ini kelir saya sampaikan itu kan sebenarnya anti politik dinasti kan saya segin banyak sekali yang hatinya mengusulkan anaknya menggantikan dia jadi bupati SP kan langsung coret aja kan tapi kenapa sekarang dilakukan itu kan saya terus kemarin Pak Andi melarangin dia yang terbaik hasil survei katanya kok mengikirnya hasil survei bisa jadi ketua umum ini gimana nyambungnya kan mengurus partai itu kan bukan survei terkait pengalaman kapasitas ilmu yang pernah diperoleh terkait dengan manajer yang urusan dengan survei survei dijadikan alasan orang yang menjadi ketua umum dengan kalau jadi untuk cari pemimpin pantai sudah survei semua kader untuk calon presiden oke siapa dia punya rawasitas kita usung tapi untuk menjadi manajemen pantai jadi aneh ini sebenarnya terpilihnya mas AHY jadi ketua umum ini pada bulan Maret 2020 yang katanya aklamasi itu disampaikan oleh ketua komisi pengawas bahamad Yahya kan ketua dia 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 menyatakan cacat hukum dia sendiri komisi pengawas cacat hukum artinya apa ini ada sesuatu dia kan ikut di dalam kan saya tidak guna saya bukan pengurus jadi saya enggak dalam makanya saya enggak bisa menyebabkan itu sesuai mekanisme partai atau enggak tetapi dari beberapa orang DPP bilang itu bukan Kongres itu masalah terima aja dari yang baru itu ceritanya tapi Pak Marzuki sendiri meyakininya itu juga bukan Kongres saya enggak mau berandai Anda ya tapi yang singkat Kongres terlaksanakan berarti mekanisminya tidak sesuai dengan atau tertib yang biasanya dilakukan dan ini jelas kok Kongres itu dilaksanakan pada saat pandemi ya awal-awal pandemi kan waktu itu Pak ya Maret orang orang mulai PSBB justru dipaksanakan Kongres saya enggak mau berandai-andai nanti saya menangkap saya menangkap kemarin dari Pak Ahmad Yahya aja sebuah 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 pemerintah awas pasti diantar di Kongres sana kan menampilkan mekanisme kita ikuti pepang jangka selama enggak anda anda atau pemilihan ketua umum yang baik Pak Marzuki kalau saya dengar tadi kalau Pak Marzuki sempat menyebutkan bahwa oh itu dia kan hebat tidak melibatkan orang-orang yang dia itu dalam sini Mas Ahaye dia kan hebat tidak melibatkan orang-orang yang lebih dulu masuk partai untuk dilibatkan dalam kepengurusan ataupun mengambil langkah-langkah strategis partai yang kedua kemudian Bapak Marzuki Ali juga sampai menyinggung tadi bahwa ada soal Kongres itu banyak disorot juga seolah ini hanya serah terima dan lain sebagainya menurut pandangan dari beberapa orang yang disebut Pak Marzuki juga bahwa ini adalah menyalahi aturan cacat hukum kalau tidak salah tadi begitu ya artinya apa yang terjadi pada akhir-akhir ini atau paling tidak sepekan ini tentang orang yang sedang menggalang dukungan kemudian disebut ingin menjatuhkan kekuasaan kepemimpinan Ahaye atau kemudian disebut nama kudeta dan lain sebagainya ini backgroundnya adalah tentang ketidakpuasan terhadap Ahaye sebagai pemimpin demokrat apakah demikian Pak Marzuki ya partai itu pasti rentan sekali dengan perkecahan itu biasa karena saya pernah pemimpin partai dan tahu persis bagaimana memang melola partai itu tidak mudah dan kemampuan dan kemampuan seorang pemimpin itu bagaimana mempersatukan pemikiran kader-kader ini sehingga mereka memahaman yang sama untuk menuju satu cita-cita kemenangan partai dan halnya begitu nah itu kan harus dengan melakukan konsolidasi sampai di ikan akar lumpur terbangun militansi dan juga dilakukan pelatihan pelatihan yang terstruktur ya itu yang kita lakukan dulu kalau terjadi gejola berarti kan dari samping wrong ya samping wrong di Bali itu artinya ya ini perlu apa perlu koreksi gitu nah koreksinya ini kita lihat ya artinya sebagai pemimpinan partai yang lakukanlah pembenahan ya pemimpinasi supaya partai menjadi lebih baik itu belum mayoritas tapi kalau ini mayoritas kan bergulir bahaya kan sekarang saja ya prihati gitu sebagai yang pertama masuk kemudian partai ini besar jadi hal-hal seperti ini kan memprihatinkan sekali tapi saya pengurus yang sekarang ini hujannya itu nanti di 2024 ya tidak pernah mau ganggu dan jadi alasan nanti kalau tidak berhasil kita ini yang mengganggu oh saya tidak pernah ganggu saya tetap berjalan sebagai anggota partai saya tetap partai demokrat oleh anggota ya saya tetap kerja-kerja kalau saya bilang kalau saya bilang dikasihkan bandar putih kerja-kerja politik walau saya tidak menyatakan bahwa seorang demokrat tapi di kening saya ini semua orang tahu mati mati demokrat SBY siap saya ke daerah itu orang tidak apa kabar Pak ISD itu rata-rata begitu kerja-kerja kemasyarakatan yang saya lakukan itu artinya berpengaruh secara elektoral tetapi dengan kejadian ini orang akan melihat Pak Yuki kok dibegitukan akan berbahaya masyarakat saya ini melibutkan jutaan orang itu harusnya orang-orang yang seperti ini kan harus dijaga komunikasi partai tidak akan besar hanya dengan DPP saja partai itu besar karena ada jaringan yang luas bagaimana jaringan itu semuanya bekerja itu kemenangan kalau kehebatan DPP anggung arogan kalau rasa sudah di atas langit dari langit udahlah nanti alam dia memutuskan walaupun katanya apa hasil serupi membaik tapi alam itu yakinlah saya karena apa orang itu akan memilih pada hari itu tidak hanya karena dari pandangan pandangan saya tetapi ada sesuatu yang memilih SIA atau SIA Pak Marzuki nasihat-nasihat yang bagus tentang kepartean mengelola partai manajerial yang luar biasa ini apakah tidak pernah disampaikan kepada Mas Agus selaku ketua umum katakanlah begini inilah input-input yang membangun dari orang yang dulu pernah berada di dalam partai dan lebih dulu mengurus partai bukankah kalau Anda merasa masih bagian dari partai demokrat ini penting untuk disampaikan kepada Mas Agus ya kami tidak mau dianggap mengganggu dan itu yang paling alasan pertama kalau beliau itu merasa bahwa banyak sekali orang-orang yang pernah berjalan misalkan jangan dilihat karena usianya dan aktivitasnya sampai sekarang kalau aktivitas saya berhenti ya beda nggak perlu ditanya nggak apa-apa aktivitas ini kan lebih besar daripada saya mengurus partai ya saya jelaskan ini kan seperti kemarin saya jelaskan saya itu kaget saya hari Sabtu itu dengan Gubernur Yatimo bahkan saya minta beliau ikut memberangkatkan kapal kemanusiaan ke dari Masa Selatan dari kerja-kerja sosial kita kita mengirim ada seribu ton lebih bahan makanan besar 25 ribu box air mineral kirim ke Kalimantan itu kan saya di Datuk semua kan melihatkan sebelumnya itu saya mengirim untuk Jawa Timur sendiri 200 ton saya serahkan kepada Bu Hafifah itu kan kerja-kerja sosial yang mencerahkan orang dan akhirnya berdampak kepada organisasi karena image-image Pak Marzuki adalah masih sebagai seorang demokrat SPY di situ ya itu nah tau-tau saya pulang ke Jakarta tau-tau berapa hari ini saya dapat ledakan-ledakan sepertinya kan kaget saya terus saya kaget tidak ada sama sekali saya komunikasi dengan Pak Sejak beliau tidak lagi sebagai Panglima TNI saya hanya pernah ketemu sekali di Medan karena sama-sama pergi undangan telepon-teleponan juga enggak ya enggak pernah walaupun saya punya nomor teleponnya saya tidak pernah IPA saya tidak pernah telepon bisa dicek minta di telepon ada enggak teleponan saya dengan Pak mau dokong enggak ada tapi Pak Marzuki sebenarnya Pak Marzuki naluri politiknya tentu masih ada sebagai seorang aktif di politik Pak Marzuki sendiri mendengar tidak karena Pak Marzuki menangkap di masa kepemimpinan AHY dengan beberapa catatan tadi proses terpilihnya pun juga sudah mengundang tanda tanya sebagai betul umum lalu berjalannya di masa kepemimpinannya yang baru beberapa bulan ini belum setahun itu juga ada catatan-catatan tapi Pak Marzuki mendengar tidak memang ada gerakan-gerakan dari orang-orang tertentu yang ingin mengundang misalnya katakanlah pihak luar memperbaiki partai dan sebagainya yang memang ditingkan bahasanya tadi ingin menjatuhkan kepemimpinan AHY jadi begini ya saya sebetulnya agak prihatin juga kalau di zaman saya dulu kalau kader itu mau maju sebagai kepala daerah itu gak ada setar-setar sama sekali setar-setar ya istilahnya apa ya setar ke DPP maksudnya Pak Marzuki oh istilahnya itu ada uang apa uang apa mahar mahar saya dulu kan yang kepala daerah yang gak punya yang gak jadi oh ini kan memprihatinkan mereka sudah berjuang mendapatkan korsi di daerahnya masing-masing lalu ada kejadian begini saya agak prihatin alasannya kencrenan operasional kali mungkin Pak Marzuki operasional mereka jalan sendiri enggak jadi maksudnya ini story ke siapa ke DPP biar dapat restu maksudnya rekom akan keluar kalau ada itu ya kalau merasa sebentar Pak Marzuki ini 12 kasus aja atau merata begitu kan persoalannya disitu saya tidak mau berapa menjudge tapi informasi yang saya terima itu yang dari kader-kader saya itu mengambil pukul rata nanti salah dari kader-kader saya yang dulu binaan saya sekarang mereka jadi kepala daerah yang berhasil begitu kejadian ada yang berhutang bayar terus baru menang baru itu di jaman sebelum-sebelumnya enggak ada Pak Marzuki ya mahar-mahar gitu enggak ada yang SDM marah besar marah besar saya ini menjaga partai ini luar biasa tapi saya seperti ditusuk-tusuk dari belakang karena orang kita main buang itu kalimatnya itu dulu tapi ceritanya ya cerita saya jadi sekjen oke oke ya saya enggak mau cerita itu kejadian yang saya kuat saya prihati maka partai itu menjadi besar karena kita menegakkan aturan daerah itu kita support kita support daerah jadi kalau misalnya pilkada kadang kita maju kita DPV itu bantu bendera itu kan kita bantu bendera kita bantu bendera itu yang kita lakukan kalau sekarang kondisinya begini itu yang membuat keprihatinan saya tapi Pak Marzuki boleh saya agak apa namanya menyaksikan ya skeptis dulu kalau seperti itu bisa saja itu mainan lingkaran-lingkaran dugaannya ya lingkaran-lingkaran di sekitar mas AY AHY misalnya apakah ia langsung ketua umum harus tahu soal itu bisa terjadi tetapi itu harusnya bisa diketahui itu bisa terjadi itu zaman tim saya dulu saja ada tapi ketahuan kita langsung split saja nah kalau kalau begitu kalau misalnya begitu yang terjadi kenapa kemudian ada kerencana atau ada gerakan misalnya untuk menurunkan AHY dari kursi ketua umum misalnya ya melalui KLB ini kan harus memenuhi syarat kalau tidak bisa jadi ketika kuasa itu harus jumlahnya cukup signifikan ya betul secara aturan kan 200 orang kan tidak memenuhi syarat makanya ini ada data istilahnya betul KLB itu harus menuhi syarat maksud saya pertanyaannya begini Pak kalau memang itu yang katakanlah zolim-zolim itu ya yang yang dilakukan oleh bukan Mas AHY entah oleh oknum-oknum di sekitarnya kenapa kemudian Mas AHY yang harus disasar untuk diturunkan sebagai ketua umum jadi kalau sudah berakumulasi kan saya berkodokan jadi banyak lain-lain juga ya persoalan-persoalan hubungan antara DPP dengan daerah kalau kedatangan orang pusat gimana harus menyiapkan itu clear saya ini tahu kok ya jadi mobilnya ya harus semuanya ukuran-ukuran aduh ini boleh dibantah tetapi kalau nanti dibantah terbuka akan malu karena orang-orangnya orang-orang saya bisa buka jangan dibilang saya fitnah saya enggak saya enggak saya enggak saya ingin perbaikan patah ini saya enggak suka saya enggak mau ganggu kekemurusan ini saya enggak mau ganggu saya biarkan enggak pernah sama sekali saya otak hati partah ini tapi uruslah dengan benar waktu kami ngurus dulu gitu juga yang banyak ganggu kita yang banyak keluar yang masuk di suara merdeka raya merdeka itu tiap hari kita dihajar tapi kita biasa bisa aja oke baik itu penting oke ini terlepas ini terlepas dari nama Pak Marzuki disebut atau tidak sebut tetapi fakta yang ada dalam artian kondisi yang ada memang ada rasa yang berbeda ya di kepemimpinan di Partai Demokrat sekarang ini begitu ya itu dirasakan menyeluruh Pak Marzuki ya saya enggak bisa bilang menyeluruh ya tapi kita lihat nanti faktanya lihat keputusan Mahkema Partai siapa saja yang dipecat nanti bagaimana reaksi daripada yang kader-kader ini kita lihat dulu lah saya enggak mau bahwa banyak yang merata itu baik juga karena saya tidak punya kata yang lengkap tapi kalau ada informasi ini yang saya sampaikan sebenarnya untuk perbaikan bahwa ada kader yang melakukan untuk perbaikan ya tidaklah kader itu jangan ada kebiaran gitu kan nah upaya upaya Pak Marzuki kalau memang tidak tidak apa tidak mengetahui sekali rencana seperti itu rencana atau gerakan katakanlah seperti itu untuk KLB dan lain sebagainya posisi Pak Marzuki sendiri sebagai senior di Partai Demokrat misalnya perbaikan-perbaikan itu seharusnya dijadikan dilakukan dengan seperti apa mengganti Mas AHY ini harusnya ini kritik untuk AHY dia kan mudah oke mudah dia pintar oke pintar dia cerdas oke cerdas tapi perlu satu hal pertama ya hargai orang-orang yang sudah habis dendamun misalnya siapa aja lah mantan secen mantai pemurus ayo kita pemurus kita bicara disini itu janganlah kita memimpin organisasi orang banyak kita rangkul jangan ini dilepas dilepas semua gitu Pak Marzuki apa di telefon oke walaupun tidak dalam kepengurusan kalau kami dibantu begitu loh kesatu anak muda jadi jangan anak muda itu mentang-mentang kalau saya bilang nanti belum begitu kita sudah publik ini saya kok enggak menget bumi nanti iya 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 jadi maksud saya kita kita yang sudah lama ini kita lepon diapa dia 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 dengar gitu kan Pak Marzuki sebentar Pak Marzuki maaf ya ini supaya fair aja ini cuma kepada Pak Marzuki aja atau ke beberapa orang lain karena kalau yang sama seniornya saya lihat ada Pak Sarif Hasan buktinya tetap masih ada di lingkaran banyak lah orang-orang seperti saya kan saya sendiri kalau itu kan orang-orang yang bisa yes man aja orang-orang yang tidak mau mengkritik tidak mengatakan tidak saya kan tahu saya tahu benar orang itu siapa bagaimana dia mengambil muka kalau fitnah-fitnah di dalam itu masih teman-teman kita ini dan sayangnya Pak SBY tidak memenuhi komitmennya dulu 23 itu kan saya diajak masuk ke topar demokrasi maksudnya ya Pak Partai modern itu kan apa bisinernya SBY memikirkan tentang Pak SBY ikut maksaya pemilu legislatif sehingga bisa ngusung calon presiden pertama lolos dulu ikut pemilu kemudian lolos juga ikut mencalonkan presiden setelah itu maunya pres maunya pres itu saya diterima khusus hotel bandara seraton bandara saya tidak tahu saya tadinya pikir mau rapat saya santai aja ada ketas-ketas yang hotel tulisnya saya nunggu kok gak ada orang turun sendiri ketemu dengan saya ada Pak ditemu al-maktum cerita kita lolos nanti saya akan berpasangan dengan Pak Jika dicintai semualah dengan saya nanti begini 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 gimana Pak saya yaudah kamu puluhnya masuk itu kan pegang sekian katanya itu kalimat gila ya saya gak apa tapi kurang gila kalau satu kalimat yang saya sampaikan Pak saya ini bukan orang politik saya tidak punya pengalaman banyak di dunia politik tapi saya tahu politik ini penuh dengan fitnah saya gak siap dengan fitnah itu nah tapi saya bilang tolong Pak kalau saya masuk ke sini kalau ada fitnah tentang saya panggil saya dulu diklarifikasi dulu saya ini jangan langsung langsung bahwa sudah gak percaya dengan saya nah sepanjang itu gak pernah beliau melakukan klarifikasi artinya kan padahal saya sering dipitnah gak komit berarti ya lagi yang tidak dilaksan tidak komit saya banyak catetan ini bukannya saya nyorong-nyorongkan badan saya Pak Marzuki diajak secara khusus oleh Pak SBI waktu itu ya saya saya kapasitas memberikan pelatihan saya memberikan pelatihan kepada kader di Indonesia pertama kali pertemuan di Kinasi saya jelaskan bagaimana apa kita bisa lolos pemilu dengan meningkatkan jumlah keanggotaan dengan sistem yang saya mencapai sistem keanggotaan online saya siapkan orang belum bicara online saya tidak bicara sistem keanggotaan itu dengan online karena saya bisa itu oke lalu kemudian itu saya paparan kemudian saya paparan juga di BPP kemudian akhirnya saya menjadi penantar jadi setelah waktu memanggil seluruh tim presidennya tim kampanye legislatif pada bulan Januari 2004 di Hotel Indonesia Setelah SBY memberikan arahan saya memberikan cerama oke iya iya kemudian saya di Pilpres sesumatra di Palembang saya memberikan cerama sejawa dan segitu di Jawa Timur se-Indonesia Timur saya tidak di Makassar saya waktu itu Pak Marasayat saya tidak di zaman SBY berarti kipra Anda luar biasa begitu Pak Marzuki kan kita tahu juga Pak Marzuki menjadi ketua DPR di zaman itu kan tapi tapi pertanyaan apakah sekarang ketika Mas Ahaye katakanlah tidak mengontak Anda artinya tidak kemudian memberikan peran kepada Pak Marzuki Pak Marzuki merasa kecewa lalu kalau kemudian ada yang menjawab berarti Pak Marzuki ini post power sindrom dong itu bagaimana Pak kalau ada penilaian seperti itu Pak saya berjuang dengan Pak SBY itu mulai dari Pak SBY nobody bukan somebody masih belum siapa-siapa masih di men keputar hutang masih jadi jangan dibilang saya itu Pak SBY jadi enggak saya jadi presiden saya jadi sekiden itu baru perjuangan saya lalu kalau dibilang post power sindrom saya enggak rasa apa-apa saya enggak kehilangan kehidupan saya normal justru aktivitas saya semakin lebih oke saya lebih sehat dulu dari nah itu jadi kalau saya post power enggak enggak saya enggak informatif kalau itu pilihannya melakukan seperti itu ya enggak masalah tapi kalau seperti kejadian ini kita akan mau sumbang saran nanti kita yang salahkan kan kenapa kita tidak berikan sumbang saran masukkan ya karena memang tidak dibuka pintu kita mau kok kita ini kita ini merasa memiliki partai ini karena dari nolok kita ini kenapa kira-kira pintu-pintu itu ditutup Pak Marzuki ya karena saya pernah mencallen mencallen seperti apa Pak Marzuki maju sebagai ketua umum partai waktu KLB sekali kan KLB kan apa itu waktu itu kan belum tahu beliau akan ambil saya kan maju sebagai ketua umum oh maju sebagai calon ketua umum waktu itu Pak ya Pak SBY tau-tau mau jadi ketua umum menyelamatkan oke saya dalam rangka penyelamatan saya mundur ya kan tapi pidato SBY jelas waktu itu udah ini hanya sekali ini saja jangan sebentar harus SBY langgan keluarga SBY ya itu ada Pak saya ingat itu Pak lalu Kongres di 2010 kemudian saya ikutkan lalu Kongres di 2015 2015 2015 itu saya kan saya pikir saya kan ingin maju maju itu bukan untuk jadi presiden saya ingin melanjutkan berjuangan membesarkan partai ini yang sudah saya siapkan peraturan-peraturan organisasi saya ingin melanjutkan ini kaderitas ilmu saya kan dunia pendidikan juga saya mengerti bagaimana memanis orang bagaimana saya membangun SDM yang bagus maksudnya sampai di ketua umum partai demokrat begitu ya Pak Marzuki ya saya ingin itu yang saya kerjakan tapi bukan menjadi calon presiden itu gak kepikiran sama sekali Pak Marzuki gak mungkin lah orang Sumatera jadi calon presiden loh kenapa demikian Pak saya dah bilang gak mungkin lah orang Sumatera jadi calon presiden harus Pak harus makfaham realita politik oke orang Jawa 50% itu orang Jawa pemiliknya dan orang Jawa itu ikatan emosionalnya masih kuat walaupun di Lampung yang di Lampung karena orang Jawa di Sumatera banyak orang Jawa orang Jawa itu masih kental gitu ya Pak ya maksudnya maksudnya ini penjelasan rasional ya bukan kesukuan ya bukan Pak ya nah ini ini bicara politik makanya kalau apa ya siapa yang tiga ya ya itu cerita orang Sumatera kebarat bukan pelecehan itu realita politik oh realita politik oke itu harus paham loh realita itu yang dari diri nah itu tapi kalau sekedar untuk kedua DPR mungkin dari pantai untuk presiden impossible yang paling enggak namanya itu onong apa otok itu kan apa ya oke kembali ke soal cerita menchallenge tadi Pak menchallenge apa lagi yang membuat kemudian pintu-pintu itu ditutup secara ke partai yang saya mencalonkan itu kemudian saya mundur saya tidak sampai berkontestasi dengan Pak SD kenapa saya mau hormati beliau ya itu walaupun sebelumnya saya buat surat ke beliau 2014 itu saya buat surat saya sampaikan lewat Pak saya sampaikan Pak ini demokrasi terdapat kalau saya pun memimpin partai ini saya tidak akan mencalonkan diri sebagai penduduk saya bilang nanti itu urusan saya ingin hanya ingin besarkan partai tapi gak direspon surat saya sudah lagi kan saya gak terlalu pusing dengan itu saya sampaikan 2014 menjelang pemimpin itu kan 2015 kan saya masih jawab saya bilang Pak pelatihan kader ini kita lanjutkan bagus pelatihan kader sehingga kita menang lalu yang sudah ikut yang dulu kita buat tingkat lanjutannya juga gak dilakukan ya sudah saya sudah sama jadi saya kenapa Pak SBY muncul tidak saya yakin ada yang ngasih masukan wah Pak Marzuki mau menjatuhkan Pak SBY itu itu sampai ke saya tapi kan itu di jaman Pak SBY Pak Marzuki kalau yang dengan Mas AHY apakah dapat instruksi langsung dari Pak SBY hal yang sama gak tahu saya saya gak ngerti karena saya kan sudah 2015 kan saya tergugua saya dikati pengurus lagi kan walaupun waktu saya Maju DKI Pak SBY telpon saya juga telpon Pak Marzuki ayo kita berjuang lagi katanya Maju DKI katanya tapi saya jelas saya dikasih ada yang pernah saya dina aja diusahaan Pak Jim tampanya kan opat kamu bantulah Pak SBY sebelum dia minta terima kasih dikasih ngomong ke saya saya gak mungkin tidak membantu kan saya kejelas yang malam opat ini yang malam bantu Pak Ahi tapi sayangnya setelah selesai ya kalah kalau banyak karenanya banyak sebabnya kalau Pak tidak kerja keras begitu pombres nama dia hilang oh oke pencalakan dia kan incumbent di PRRI itu pencalakan nomor dia turun nomor dua dia kan sakit hati dia ini maksudnya tim yang Pak Marzuki kerja itu ya di dalam konversi pers itu saya tanyakan Pak kenapa kamu ikut ikut aku kan orang biasa pengurus enggak anggota TPR enggak aku kan masih muda katanya aku kan tidak dipakai katanya aku sudah kerja oh berarti ada yang ikut itu orang yang pernah dibina Pak Marzuki berarti iya nah itu berangkali oh makanya dikaitkan nama Pak Marzuki di situ kemudian ya itu baru muncul setelahnya setelah ikut dia dipanggil ke Jakarta katanya yang bisa ada bisnis karena yang gubernur Pak Pak itu kan Pak Wahidin kan dekat dengan opat kan kenapa kamu enggak komisari susana yaudah ke Jakarta tapi bukan disuruh Pak Marzuki ini berarti ya saya saya tanya kenapa kamu enggak disitu nah dia cerita saya datang bukan untuk KLB saya datang ini nah kemudian saya mikir diajak begini saya kenapa apa juga sudah di demokrat ya kan di pemuruh sekarang kan ya saya saya berangkat di PS saya enggak diantai umur saya masih muda saya kepalanya empat saya kerja katanya mau kerja bukan sampai ya sudahlah disini aja saya ikut itu komentasinya oke nah Pak Marzuki sedikit lagi Pak Marzuki banyak cerita yang sebenarnya saya ingin dengar dari Pak Marzuki ada cerita juga upaya untuk menjatuhkan Mas Ahaye ini katanya sudah beredar banyak sekali uang dan lain sebagainya yang disampaikan ke DPC Anda mempercayai itu Pak Marzuki atau ini dilebih-lebihkan saja yang namanya politik sekarang enggak pernah lepas dari persoalan uang enggak tahu lah kongres mana yang tidak ada uang enggak semuanya pakai uang makanya rusak negeri ini kan karena itu semua politik di republik ini kan uang partai apa saja omong kosan kalau enggak berdua kecuali partai kader yang betul partai yang punya ideologis yang kuat disitu ada dewan suruhnya itu agak susah melakukan seperti ini rata-rata yang pembilaan secara demokratis ini rata-rata main kuat termasuk termasuk upaya yang disebutkan mau menjatuhkan AHY itu kemungkinan juga beredar banyak uang disitu saya enggak tahu tapi saya hanya bicara salam fakta politik faktanya begitu di republik ini makanya saya enggak saya enggak mau nyentuh itu karena saya enggak ikut saya enggak lihat sekali lagi saya tanya di terakhir ini Pak Marzuki jadi Pak Marzuki merasa enggak ada keinginan untuk ngontak AHY ataupun Syarif Hasan yang dulu pernah berduet lah ya dengan Pak Marzuki tentu saja di apa namanya pucuk pimpinan partai demokrat ya sama-sama menjadi pejabat publik Pak Marzuki ketua DPR Pak Syarif pernah di kementerian ini enggak ada urusan untuk menghubungi Pak ya jadi gini loh Syarif Hasan itu kurang baik apa sama dia ya Pak Marz 2005 dia itu udah hilang namanya sebagai kelompok yang tidak sama dengan Pak Adi tapi saya bilang Pak Adi jangan diberangkan wakil saya saya ajalah Syarif Hasan jadi wakil saya kecer terus satu saja waktu dia mau jadi petua peraksi tahun 2009 itu waktu itu Pak Soekarno Tomo waktu itu kita runding lah tapi kalau kenapa Syarif aja akhirnya jadilah Pak Syarif petua peraksi yang ketiga waktu SDI Mar dia bikin pernyataan pes bahwa demokrat tidak mengambil posisi untuk pimpinan MPF wah marah SDI Marah besar kelimat SDI itu jelas itu marah saya kasih tau Pak Syarif marah ke Pak Syarif maksudnya tapi tidak Pak Syarif di lingkaran terpun Pak Syarif kamu luruskan statement kamu itu dari mana jadi kamu tidak pernah 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 blunder juga berarti dia apa atau dengan kader demikian baiknya meluruskan nah pas giliran dia memperlakukan saya sering sekali dia melakukan komunikasi yang bagus air susu dibalas air tuba begitu Pak Marzuki saya berani kemarin berkali-kali kok dia memfitnah saya dia tahu nomor telepon saya kalau ketemu saya itu nganggap keluarga kenapa kebetulan dua anak itu kawin salah satunya itu masih ada hubungan ke saya kamu itu selalu nganggap oh tapi kelakuannya kan kurang aja makanya saya bilang selama ini kalau memfitnah di internal saya gak pernah kegulir karena saya paham betul politik itu fitnah banyak kenapa untuk mendapatkan jabatan untuk mendapatkan percayaan dengan menjelekkan orang memfitnah orang itu biasa udah nah kalau ini sampaikan ke publik itu saya marah saya gak bisa terima khusus mas mas ahay bagaimana saya ingin yang bersantutan menindah kalau beliau memang tidak boleh sebut nama kalau beliau tidak menindah artinya gak ikut terlibat hargai dong kita-kita jangan jangan karena tengah-tengah karena suka memuji ya ini kayak patennya rusak karena puji-puji yang tidak benar jadi orang-orang yang suka puji-puji merusak patah itu terang orang-orang yang suka apa itu bahasa itu bahaya patah oke baik Pak Marzuki terakhir singkat saja Pak Marzuki ini kan kalau dari pandangan bukan dari pihak yang menuding atau dari pihak yang dituding ya ini pihak dari masyarakat umum ada juga yang memandang begini melihatnya Partai Demokrat ini lama gak kelihatan kiprahnya di percaturan politik mungkin soal apa namanya omnibus law itu sempat ada begitu ya kiprahnya tapi kemudian senyap juga gak kelihatan setuju atau gak setuju tapi tiba-tiba muncul dengan heboh di dalam malah kemudian menudingnya begini ini supaya demokrat biar dapat panggung lagi aja nih Pak Marzuki gimana melihatnya Pak Marzuki saya ingat kalimat Pak SB politik itu citral banyak pelajaran dari SB makanya saya terserah ilmu saya banyak dari SB bagaimana kampanye di lapangan terbuka itu banyak saya menghormati beliau kalau beliau begini saya hormati beliau ketua umum saya hormati saya gak mau kompetisi dengan beliau gak mau itu clear saya banyak pelajaran dari beliau udah politik itu citra berarti jadi ini desain untuk pencitraan begitu Pak Marzuki kira-kira jadi bagian dari Pak pencitraan itu macam-macam ada orang yang membangun kinerja nah jadi demokrat ini ada orang yang membangun persepsi persepsi itu dalam rangka pencitraan sama baik partai dan sebagainya ada orang yang membangun kekuatan darat konsolidasi organisasi itu yang harus dilakukan kalau semua citra bicara di media sosial semua gak ada yang kerja ini ongkong posongin anginan nanti pada akhirnya jadi sekarang ini banyak yang hanya rame bicara di media sosial ya dan bahasanya pun banyak tidak santun sama lagi sekarang diisi dengan fitnah lagi tidak menggambarkan karakter partai yang dibangun SB2 karakter yang yang bersih yang cerdas yang santun bersih itu artinya lepas dari kasus korupsi itu ikon itu harus tetap dipegang karena itulah sebagai slogan yang dibangun partai ini antun cerdas itu artinya tidak asal-asalan berpikirnya berpikirnya wise nah mempitnah kader di ruang publik ini kan tidak cerdas tidak cerdas bisa backfire ya kalau misalnya dia sebutkan ada sebagian kader yang ikut berkolaborasi dengan orang eksternal sedang di dalam penyelidikan oleh mangkaman partai kita akan proses sesuai aturan itu kan cantik sekali ada kader satu ini dua ini tiga ini ini sudah mengarah bukan praduga tidak bersalah ini ini bukan praduga tidak bersalah kalau praduga tidak bersalah itu diselidik dari makam partai di periksa dari makam partai jadi bahasanya harus lebih cerdas tapi kan tidak cerdas ini kolaborasi ada orang luar yang mengambil partai lalu ada orang dalam yang memfasilitasi nah orang dalam ini sedang kita selidiki pasti kita akan tindak tegas harusnya begitu maksudnya ya oke jangan langsung APN ya ini ini inilah kritik kepada partai demokrat sendiri yang disampaikan Pak Marzuki kalau begitu ya kalau lihat positifnya ya kita baca dari pangkal sampai ujung ya kalau video rekaman ini bacanya dari pangkal sampai ujung supaya tidak salah saya jelekin partai enggak saya tidak jelekin partai saya adalah bagaimana partai ini jadi baik nanti kalau partai tidak baik nanti 2020 berkalah kalau partai ini hilang saya pertama kali orang yang menangis lihat partai ini partai ini hilang 2024 yang akan datang oke kalau begitu Pak Marzuki terima kasih banyak atas waktunya bergabung bersama kami di Newsmaker karena memang pekan ini Pak Marzuki menjadi salah satu Newsmaker dalam pemberitaan di media manapun terima kasih Pak Marzuki salam sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya itulah Newsmaker untuk edisi akhir pekan kali ini saya Indra Mulan mengucapkan terima kasih Anda masih terus stay tune di Youtube channel medcom.id sampai jumpa selamat menikmati